Baik terima kasih bertanya-tanya serta melihat ya dari bibitan atau yang lainnya Oke bah selamat sore Assalamualaikum bah Assalamualaikum Dengan apa sih Tuhan? Haji Walil Apa Haji Walil ya? Atau Haji Rejo Haji Rejo, alamatnya mana ini bah? Di Gelang Sumber Baru Jember Gelang Sumber Baru Jember Oke bah ini peternakan atau jual beli bah? Jual beli, disini jual beli Jual beli ya bah Ini dari mana bah ini bah? Kalau belinya itu di Pasar Patro Di Kelimor Susu Bondo Sumber Baru Bangsal Bangsal ya? Oke bah ini sekarang popalisnya berapa ekor sih bah? 200 ekor 200 ekor bah? 200 ekor Kalau yang ada di kandang sini bah ini jenis apa bah ini bah? Ada Keligising, ada Etawa Ada Keligising dan Etawa bah ya? Untuk rata-rata harga yang ini khusus yang betina atau mungkin jantan bah ini bah? Betina Betina Ini khusus betina ya? Ini kandang baru kayaknya bah ya? Iya baru Kandang baru ya Ini untuk harganya berapa sekarang bah? Ada yang 3,5 Ada yang 2 juta Ada yang 1.500 1.500.000 Paling murah 1.000 pak ya? Iya Ini biasanya pelanggannya di daerah mana sih bah? Itu pelanggannya kalau saya itu dari Yang banyak dari Kalimantan Kalimantan pak ya? Tapi kalau teman-teman di wilayah Jawa Barat ataupun Jawa Tengah yang ingin pesen bisa pak ya? Bisa Bisa ya? Ada minimal maksimalnya pak? Iya minimal Itu dari ano nanti? Minimalnya itu dari harga Harga ya? Iya kalau harga itu oke Semua teman-teman yang ada di luar monggo ke sini Monggo ke sini Bisa diantar asalkan jangan nanggung Berapa pak biasanya pak? Ya biasa kalau di Jawa Tengah itu 30 ekor Yang rame sekarang di betina atau jantan sih pak? Kalau sekarang ini yang rame di betina Betina ya pak? Betina Ini kan juga dari pasar pak Dan ini kan kayaknya super-super pak Iya Ini pilihannya sekarang yang rame untuk Di pembeli yang seperti apa sih pak? Si putih itu Putih ya? Ada yang hitam juga pak ya? Iya itu Jadi seperti ini ya Untuk di wilayah sumber baru juga Ini harganya kalau Di kandang sampean ini pak Ini masih nego atau gimana pak? Masih nego Masih nego ya? Kalau kisaran harga 2 juta atau 1 juta Satu jalan yang seperti apa sih pak? Kalau yang harga 2 juta yang merah ini Yang merah itu ya? Yang ada di dalam itu ya teman-teman Kalau yang harga 1 jutaan pak? Yang ini Yang ini pak ya? Ini 1 juta ya? Ini pilihannya kan memang super-super pak Di jendengan ini pak ya? Tujuannya untuk apa sih pak ini pak? Ya untuk supaya orang ngengok itu Biar tepat Menghasilkan untung gitu Bisa kalau untung ya pak? Selama ini kalau kirim di Kalimantan Berapa hari sekali pak? 1 bulan 2 kali 1 bulan 2 kali itu berapa ekor pak? 200 kadang-kadang 250 Kadang-kadang 250 Oke untuk saat ini pak? Saat ini kan Kalau dulu kan digempur dengan Lampung pak? Kalau sekarang gimana pak? Kalau sekarang Lampung itu Bisa naik kambing itu Harganya naik pak ya? Timbang dari kambing yang dari sini Kalau yang dulu kan drastis pak ya? Kalau dulu itu memang murah-murah di Lampung itu Kalau sekarang hampir sama pak? Hampir sama Cuma transportnya itu yang agak mahal dari sana itu Karena itu perjalanan 1 hari 2 malam Kalau dari Lampung pak? Kalau dari sini lebih cepat pak? Kalau dari sini kalau ke Kalimantan itu 1 hari 1 malam 1 hari 1 malam Berarti dari biaya lebih murah sini pak ya? Lebih murah di sini Akhirnya dari nanti penjualan juga Lebih murah di sini akhirnya pak ya? Ya Oke jadi kapasitas yang betina sekarang ini Berapa ekor di kandang ini pak? Yang di kandang ini betina semua 120 120 120 120 Jadi ada yang keluar contohnya seperti ini teman-teman Mungkin teman-teman berminat Nanti nomornya ada di deskripsi Untuk tanya langsung pak ya Dan mungkin Kalau kirim pak ini Kirim ini memang sudah ada pengiriman sendiri atau? Ya ada pengiriman sendiri Dari punya jenengah sendiri pak? Kalau di Kalimantan pak Ini kriteria yang dicari itu yang seperti apa sih pak? Saya asalkan gemuk Kampingnya bagus Kalau yang gemuk itu kan dipotong Untuk dijual dagingnya Kalau yang biasa yang super masih diingung gitu Diternak di situ Diternak ya pak ya? Sudah mempunyai pelanggan sendiri pak ya? Ya sudah ada pelanggannya sendiri di sana Jadi penaknya seperti itu ya pak ya? Tapi kalau di wilayah Jawa sendiri pak Kalau lihat dari pasar sekarang ini Di kabupaten Jember pak ya? Dan Lumajang ya? Ini sekarang harganya gimana pak? Sekarang harga kamping itu menurun Untuk yang laki-laki Oh yang jantan? Yang jantan turun Turun Yang betina pak? Yang betina itu tetap Tetap ya harganya ya? Kalau dari kisaran Ini kalau turunnya berapa persen Atau berapa ribu sih pak? Ya kalau yang dulu itu Yang bulan yang lalu Harga 3 juta Sekarang biasa 29-28 Berarti 100-200 ya? Tapi kalau jumlahnya banyak juga berpengaruh pak ya? Berpengaruh Jadi seperti ini konsep kandangnya juga Seperti ini kandangnya ini memang dibuat Perkota atau ini tengahnya ada yang langsung pak ini pak? Ya kalau tidak dikota itu Nanti kalau ada waktu besar Bulan besar, bulan haji itu Dan khusus laki-laki Ini khusus untuk jantan pak ya? Ya semua Kalau dijadikan satu ya tarung nanti Tarung ya pak ya? Jadi seperti ini Kalau pakan disini gimana pak? Kalau pakan disini Ini kalau arek-arek itu Cari satu sepeda itu Harga Rp40.000 Beli ya pak ya? Beli ada yang Rp30.000 Berarti ini belum waktunya kirim pak ya? Masih banyak pak ini pak ya? Ya itu insya Allah kirimnya itu hari selasa ya Hari selasa Hari selasa dan hari? Itu tiap hari selasa pak ya? Ya tiap hari selasa ya Biasa kan nunggu dari kapalnya pak ya? Kalau kadang-kadang dari kapalnya dari Surabayanya itu Kalau kapal di Surabaya itu hari tanggalnya itu Yang menentukan sana pak ya? Kalau sekarang peminatnya gimana? Mulai tarik ke Jawa Dari Jawa atau dari Lampung sih pak? Ya dari Jawa Dari Jawa langsung ke Kalimantan Kalau dari Lampung Angkosnya dari Lampungnya aja ke sini itu berapa? Itu yang tidak jadi menutup Dan cari lagi di Lampung itu carinya susah Susah ya? Kalau nggak ada kenalan di sana itu Berarti kalau Jeningan kan mainnya atau mungkin Persaingnya mungkin dari luar pulau ya pak ya? Luar pulau ya? Tapi kalau di Jawa sekarang ini masih bertahan gak pak? Bertahan Bertahan ya pak ya? Jadi seperti ini teman-teman Jadi punya abah ini sangat banyak banget Di sekelilingnya juga banyak hijauan Dan mungkin di Jawa ini sangat bagus Ini abahnya dingin pak ya? Dingin Dingin Oke untuk nomernya apa? Berapa pak? Nomor saya 085-257-209-238 Abah? Abah Holil Abah Holil Oke teman-teman Jika berminat langsung menghubungi Abah Holil Ini di satu kandang Nanti kita pindah di kandang yang lainnya Karena memang kandang Abah Holil ini Ini karena Banyak ya ada tiga pak ya Ini pak ya Ada tiga Kita masih di kandang yang betina Sampai jumpa